closing statement dari pihak ASDP tentang diskusi ini dan mudah-mudahan ada pesan untuk masyarakat bahwasannya ini loh, ASDP ini hadir di Kecamatan Pulau Merak untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merak dan Kota Celegon khususnya terima kasih silahkan dari Pak Justad mungkin ya terima kasih Bung Imam Bung Fahmi, Bajem izin sebelum closing saya ada tambahan bisa disampaikan Bung Fahmi tadi bahwa misalnya ASDP ngasih sumbangan untuk jamban, tetapi bukan cuma jamban dengan suadaya tadi memakai tenaga mereka jadi dari segi jambannya dapat, dari keuntungan mereka juga dapat kerja ini saya saya sangat setuju dan saya juga mengharapkan kalau ada program bantuan untuk misalnya pembangunan-pembangunan apa ya kita coba usahakan menggunakan tenaga-tenaga yang ada di daerah itu jadi mempatnya lebih banyak gitu kemudian saya kembali ke COVID ini ASDP unik ya ini mungkin catatan yang paling penting di mana-mana kita akuin bahwa semua anggaran perusahaan itu pada saat 2020 pandemi itu adalah semua turun termasuk mungkin Pemda BUMN karena memang dapat daripada pandemi ini sangat apa namanya berpengaruh nah ASDP kenapa saya bilang unik di 2019 itu mengeluarkan dana CSR cuma kurang lebih 191 juta gitu tapi tahun 2020 itu apa namanya masa pandemi itu lebih 1 miliar wow luar biasa itu bu tangan buat ASDP nah mungkin masuk akal gak itu 1 miliar mungkin saya dapat jelaskan bahwa Merak itu 2020 776 juta kemudian Celgon kita dapat kasih juga sumbangan di Kota Celgonnya 497 juta kemudian Serang nah ini mungkin Serang kok ada Serang dikasih karena ini program dari Kementerian BUMN menyuruh ASDP memberikan sumbangan di sana jadi bukan dari kita ini memang program jadi 434 juta lebat waktu kebanjir kita ngasih 30 juta totalnya 1,7 2020 ini unik ASDP justru di Bandung bisa memberikan CSR miliaran nah ini Alhamdulillah makanya saya bilang unik perusahaan lain malah turun kita malah melebihi berapa kali lipat itu dan terima kasih apa kerjasamanya dari CCSR Kota kita juga Cilegon Kota Celgon terima kasih bingkannya kerjasamanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat bermanfaat khususnya di warga Pulau Merak yang menjadi ring 1 ASDP dan saya juga sampaikan bahwa ASDP Merak ini sebenarnya bukan milik kami ini yang terjadi ASDP tetapi adalah warga Pulau Merak kami yang pejabat ini selesai tugas tidak tetapi yang nikmati adalah warga Pulau Merak jadi mohon ini dijaga dengan baik anggaplah kita bahwa ini ada rumah orang-orang Merak demikian mungkin untuk closingnya saya persilahkan ke Pak Jem terima kasih oke terima kasih Pak Jem selamat Pak Jem luar biasa terima kasih saya pikir kita masih masih berlanjut karena waktu ya karena nanti ada session kedua Pak iya betul siap selanjutnya ya siap jadi mungkin tidak terlepas juga yang ada yang sampai ke Pak Jusdan tadi artinya ASDP ini hadir di Merak ini kan berarti punya warga juga di disini warga-warga Merak ASDP itu bagian dari warga yang ada juga disitu nah kita perlu menjaga sama-sama menjaga kalau kita tidak jaga siapa yang harus jaga ya kan karena kami datang disini untuk membangun jahit ya kan kalau kami aku sudah pindah mungkin yang lain juga akan dilanjutkan tapi kelembuhan sama penyebangan ini tidak mungkin pindahkan ini harus kita nah satu lagi perlayanan ini kan 24 jam 24 jam jam mana kita tidak mengenal istanahatnya jam berapa kan itu nah 24 jam ini apa-apa peningkatan progresinya tinggi sekali nah ya tadi perlu juga saya sampaikan bahwa kondisi saat ini kan seberapa seperti kayak dulu salah satu contoh yang ada saat ini yang sering kita jalankan bahwa tidak ada lagi masalah penjualan tiket di dalam kelembuhan ya ini sangat tentu tidak ada antrian panjang seperti tahun-tahun sebelumnya berpuluh-puluh kilometer ya itu stagnan itu berpuluh-puluh kilometer nah saat ini kita berkata itu beberapa event internasional event nasional itu Natal maupun diperan panjang ya kemarin dan juga kembaran 2020 nah ini sangat membantu dengan penjualan tiket secara online ya namanya aplikasinya namanya Prezi nah saat ini maskarnya yang saya pakai ini ini sangat membantu ya sangat membantu dan juga ini memutus mata rantai dari paru perpul kesehatan ya ini sangat membantu karena mau menyeberang harus diwajibkan menggunakan maskar dan juga jarak-jarak ya rajin cuci tangan nah ini sangat membantu untuk apa namanya protokol kesehatan nah Prezi ini program pemerintah yang mana kebijakan pemerintah yang dianggalkan oleh PT ya gitu nah yang apa namanya kalau masyarakat merahat ya saat ini kan kita juga selalu perhatikan tidak mungkin tidak ya dengan bantuan-bantuan yang ada tetap kita perhatikan mungkin itu saja dari kami